Intro Peduli terhadap masyarakat di tengah memobahnya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini Terutama masyarakat di tingkat perekonomiannya lemah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tita Barito Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Belum lama ini menggelar aksi sosial dengan menyalurkan bantuan berupa ratusan paket sembako Momen berbagi bagi masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19 Pihak PDAM Tita Barito Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Kembali menyalurkan bantuan berupa paket sembako gratis kepada sejumlah warga yang bermukim di lingkungan sekitar PDAM setempat Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor PDAM Tirta Barito Buntok ini Dihadiri langsung Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri Wakil Bupati Satya Titi Atyani Judir Didampingi Sekretaris Daerah, Edy Purwanto Dan sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah Serta anggota DPRD wilayah ini Sebanyak 100 paket sembako yang disiapkan tersebut Disalurkan kepada sejumlah warga kurang mampu yang terdampak wabah virus corona Khususnya pada warga yang bermukim di sekitar perusahaan air minum setempat ini Secara simbolis diserahkan oleh Bupati Barsal, Edy Raya Samsuri Wakil Bupati Satya Titi Atyani Judir Dan Sekretaris Daerah, Edy Purwanto Yang disambut baik para penerimanya Saat diwawancarai sejumlah awak media Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri Menyampaikan ucapan terima kasih Kepada pihak yang melakukan aksi sosial Dengan memberikan bantuan berupa paket sembako secara gratis Bagi warga kurang mampu itu Menyucapkan terima kasih dari PDAM Tirta Barito Perusahaan daerah yang selalu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar Jalan Pahlawan Kota Buntok ini Kepada sebelumnya juga harga sudah memberikan diskon sebesar 10-30% untuk masyarakat yang kesusahan untuk membayar PDAM di jaman COVID-19 ini Apanya untuk masyarakat ini semoga selalu sehat Semoga wabah ini juga cepat berlalu Dan semoga juga dengan ada pembagian sembako ini Masyarakat juga bisa mandiri Dan lebih bagus ekonominya dari sekarang Edy Raya Samsuri berharap Melalui aksi sosial yang dilaksanakan ini Dapat meringankan beban masyarakat Baik yang terdampak maupun yang terpapar COVID-19 di wilayah kabupaten ini Bupati menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mentaati dan mengikuti anjuran pemerintah Agar virus COVID-19 ini segera berlalu Dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasa Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli, Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!